hukum hukumnya yang pertama adalah wajib dan waktunya batas waktunya adalah sebagian besar malam artinya misalkan malamnya ada 10 jam misalkan saja maka harus 5 jam koma 1 detik misalkan maka ini sudah dianggap sebagian besar dari malam baik dalilnya adalah sebagaimana yang dicantumkan pada beberapa hadis berikut ini yang pertama adalah perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis sahih yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga khudu'anni manasikakum jadi Nabi di hari-hari tasrik tanggal 11, 12, 13 ya diminat terus pada malam harinya dan beliau mengatakan lakukanlah manasikhaji sebagaimana yang aku lakukan baik kemudian yang kedua bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi rukhsah kepada Abbas bin Abdul Muttalib yaitu paman beliau untuk mabitnya itu di Mekah tidak di Mina laya li Mina di tanggal 11, 12, 13 tersebut kenapa kok diberikan rukhsah karena beliau ngurusi air minum untuk jamaah haji ya jadi Abbas diberikan rukhsah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mabit di Mina karena ngurusi air minum jamaah haji dan diberi rukhsah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diberi rukhsah oleh Nabi kepada para penggembala onta jadi ada Abbas ada penggembala onta yang mereka diberikan izin untuk tinggal di luar Mina penggembala onta apa tujuannya ya ini adalah bahan makanan mereka kalau tidak onta tidak ada kambing maka tidak bisa makan karena susah untuk logistik pada zaman tersebut dan kalau ada rukhsah itu artinya hukumnya wajib kalau ada rukhsah berarti hukumnya wajib jadi kalau kita diberi rukhsah untuk sholat di rumah misalkan berarti sholat di masjid bagi laki-laki misalkan hukumnya wajib misalkan atau seseorang dibeli rukhsah untuk tidak puasa Ramadan ketika bersafar berarti puasa Ramadan hukumnya wajib jadi kata para ulama di dalil nomor 2 itu karena ada rukhsah berarti hukum asalnya itu wajib baik kemudian yang ketiga yang ketiga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Bayi Haki bahwasannya Umar bin Khotab khalifah yang kedua beliau mengutus seorang laki-laki agar memerintahkan orang-orang yang tinggalnya di belakang jumrah akobah artinya di luar minah untuk masuk ke minah jadi memang pas pelaksanaan ibadah haji itu tempat batasan beda sedikit hukumnya sudah berbeda-beda dan ini seseorang yang berangkat ibadah haji biasanya setelah itu apabila pas pelaksanaannya benar-benar melakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi pas pulang dia akan lebih bisa mengikuti aturan-aturan dalam syariat oh aku haji saja batas sedikit sudah tidak dianggap padahal akobah dan minah sangat dekat sekali di arofa keluar sedikit masuk sedikit batas waktunya setengah malam lebih sedikit setengah malam kurang sudah berbeda ada hukumannya begini ada hukumannya begini jadi peraturan ketika ibadah haji itu sangat ketat sehingga melatih seseorang untuk oh ini besok aku pas pulang harus lebih mengikuti aturan-aturan lagi itu hikmahnya ini Umar bin Khotab radiyallahu anhu memasukkan orang-orang yang di belakang jumrah akobah agar masuk ke minah kemudian dalil keempatnya adalah dari Ibnu Umar bahwasannya Umar bin Khotab radiyallahu anhu mengatakan la yabitanna ahadun minal haj la yalimina wara'al akobah jangan ada seorang pun dari jamaah haji tinggal di belakang jumrah akobah di malam-malam minah tanggal sebelas dua belas tiga belas jadi ini adalah empat dalil para ulama yang menyatakan bahwasannya mabit di minah itu adalah wajib berarti dalilnya yang pertama adalah dalil satu tindakan nabi yang kedua adalah adanya rukhsah adanya rukhsah dan rusuh tidak diberikan kecuali pada sesuatu yang wajib kemudian yang berikutnya adalah apa namanya tindakan dari Umar tentunya mungkin pas beliau menjadi khalifah kemudian yang keempat adalah perkataan Umar Umar bin Khatab ini yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyatakan bahwasannya mabit di minah hukumnya wajib kemudian masih ada lagi ternyata dari Ibn Umar r.a beliau mengatakan Dulu kami mengembangkan harta orang artinya saya dimodali orang kemudian saya melakukan jual beli ataupun yang lainnya ya kita bermudorobah dengan orang orang ngasih modal kepada kami diantara kami ada yang harus mengurusi hartanya di Mekah dan harus bermalam di sana maka Ibn Umar mengatakan ada pun kalau Rasulullah beliau bermalam di minah dan tinggal di sana artinya seakan-akan beliau mengatakan kamu jangan begitu nabi itu bermalamnya dimina bukan di Mekah baik ini dalil kelima kemudian dalil ke enam adalah dari Ibn Abbas radiyallahu anhum beliau mengatakan lam lam yurokhis an nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadin tidak ada ruhsah dari nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorangpun yabitu bimak kata yang untuk tinggal di Mekah ila lil'abbas kecuali untuk Abbas bin abdil mutalib saja min ajalis sikoyah karena beliau mengurusi air minum bagi jamaah haji hadis riwayat ibnu maja baik ini beberapa dalil yang menyatakan bahwasannya beberapa malam hari tashrik seseorang di mina ya